Intro Yo lo guys, kembali lagi sama gue, Ibis Manusia Huo Dan juga si Ucube Gambel lagi ya cuy ya Dan ya guys, di video kali ini Kita bakal mencoba untuk guys ya Battle antara hmmm Siren Head vs Like Head Halo Hancu Gacu Dan ya guys, menurut kalian setelah kalian nonton video yang kemarin Yaitu review tentang Siren Head dan juga ada yang Like Head Kira-kira menurut kalian siapa yang paling kuat ya Untuk melawan semua mobs-mobs terkuat yang ada di Minecraft So, langsung aja guys, kita menuju ke dalam battle-nya cuy Cegi dong Dan ya guys, jadi langsung aja disini kita mulai Karena kalian harus tau kalau Siren Head dan juga Like Head Itu berteman guys ya Jadi saudara kembar gitu Jadi dia nggak bisa bertarung cuy Makanya kita untuk membatalkan ini Waduh, membatalkan gitu ya Kita perlu mobs-mobs Minecraft yang lainnya cuy ya Si Ucube udah menyiapkan disini Langsung aja cuy Terlalu coba spawn boy Langsung aja guys Ini dia adalah Siren Golem Langsung aja cuy Langsung cuy Bisa kalian lihat sendiri guys Oh, nge-damage sedikit dan Boom, langsung mati guys Waduh, sangat so sad banget ya Dan bisa kalian lihat sendiri Tetapi nyawanya udah berkurang sedikit ya guys ya WD, WD Usaha yang sangat bagus Siren Golem Oke disini kita udah menyiapkan Iron Golemnya lagi guys Dan langsung aja cuy Let's goiboy Kita panggil pasukan kita ya Untuk mengalahkan Siren Head ini cuy Wuh, dia udah dateng cuy Dateng lah kalian ya Dan apakah dia bisa Untuk melawan Siren Head lah Aduh, aduh Mati semuanya langsung guys ya Hey, Iron Golem jangan diem mulu boy Waduh, langsung mati guys ya Jadi kita gak bisa nih Pasukan kita kalah cuy Coo, panggil pasukan kedua cuy Si Gas ya Karena dia lumayan gede banget guys Langsung cuy Sini, sini, sini cuy Oke, langsung aja spawn lu cuy ya Banyakin cuy Waduh guys Kita bakal lihat ya Apakah si Gas ini bisa Spawn banyak langsung cuy Gaskin lah boy Dan waduh, semuanya Sedikit, semi sedikit Langsung mati cuy Ini si Gasnya gak mau menyerang guys ya Kenapa deh ya Padahal dia itu bermusuhan cuy Lihat temen lu boy Udah dimatiin sama si Siren Head ya Tapi si Gasnya gak mau melawan Tetep aja cuy Dan ya guys, semuanya lihat sendiri Si Gasnya malah gak mau menyerang ya Waduh, waduh Pansen aja dia langsung kalah cuy Jadi guys, kita butuh bantuan Wither Boss disini cuy Spawn Wither Boss coy Karena si Wither Boss ini bisa menyerang ya Kemarin gue lihat ini bisa cuy Kita buktikan ya Apakah si Siren Head ini bisa melawan Wither Boss Pastinya lah ya Apakah ada kemungkinan untuk menang tim kita coy Jadi di video kali ini Gue bakal kasih tutorial sama kalian Tentang cara mengganti skin di add-on teman yang kemarin ya Jadi karena di video kemarin itu Teman atau partner kita masih berupa Alex dan juga Steppe ya Atau Steve Jadi sekarang kita bakal membuat itu menjadi skin kita sendiri guys ya Dan ya guys, langsung aja disini kita bakal mulai cuy Siapkan HP kalian masing-masing Dan ya pastikan itu Add-onnya udah terpasang di Minecraft kalian ya Karena itu wajib banget Kalau kalian masih belum tau Silahkan kalian cek video sebelumnya guys Karena ini adalah lanjutannya guys ya Jadi perhatikan dengan baik guys Jadi silahkan kalian untuk buka Pertama itu Manager file di HP kalian masing-masing lah ya Yap, jadi kita bakal menuju ke internal Kemudian silahkan kalian cari Folder yang bernama games Jadi itu tempat untuk game-game gitu guys ya Di dalamnya Kemudian kalian klik seperti itu Maka di dalamnya ada Com.mojang Ini adalah folder Minecraft ya Yap, kalau di dalam sini banyak sekali folder-folder lain Kalian pilih aja yang com.mojang ini Kemudian kalian klik Maka ini adalah banyak sekali folder-folder Kumpulan dari Minecraft guys ya Dan langsung aja kita menuju ke yang Resource Pack Karena ini untuk mengganti skinnya cuy Kita bakal langsung menuju ke Resource Pack Dan kalian di sini cari yang namanya Partner YouTube Atau di sini cuma ada Partner You doang Tubenya hilang Waduh ya Tapi gak apa guys Langsung aja kita bakal klik di Partner You Yang tulisannya seperti ini Kita klik Maka kita bakal langsung menuju ke teksturnya cuy Kita klik Kemudian ada Entity Kita bakal klik ke Entity Kemudian di sini hanya ada satu pilihan Yaitu Partner Kita bakal menuju ke dalam Partner Dan boom Inilah skin-skin yang akan ditampilkan di app on Partner Yang kemarin itu guys ya Jadi buat kalian yang belum tonton video sebelumnya Kalian cek dulu guys Karena ini ada hubungannya cuy Di sini ada 3 skin Yaitu Alex Kemudian No Skin Dan juga Steppe Jadi yang harus kalian lakukan adalah Menyiapkan skin yang ingin kalian ubah ya Jadi misalkan di sini gue memakai contoh Yaitu skinnya Frost Diamond Dan juga si Ucup Gembell guys ya Karena Partner gue sendiri Gue bakal siapin 2 skin seperti ini Kenapa 2? Karena untuk mengganti skinnya Alex Dan juga Steppe Kalau kalian ingin mengganti satu sih Gak apa-apa ya Ganti aja salah satu Ganti yang Steppe Atau ganti yang Alex Cuma sih gue ini biar ada pilihannya Gue mau mengganti dua-duanya guys ya Oke seperti ini Yap jadi kalian ingat-ingat guys ya Ini namanya Alex Huruf kecil semua Dan juga Steppe Huruf kecil semuanya juga cuy Oke kalian ingat-ingat Kemudian kita bakal menuju ke skin kita sendiri Kita bakal ganti skin Frost Diamond ini menjadi Alex Yap seperti ini tinggal kita Hmm Enter aja Atau oke Kemudian yang skin Ucup ini Gue bakal ganti menjadi Steppe Jadi tulisannya itu seperti ini guys ya Steppe Pakai P Kemudian kita bakal langsung menuju ke folder yang ini Dari add-onnya Partner Yang tadi itu guys ya Yang isinya Alex dan juga Steppe Si Alex yang asli ini kita bakal hapus guys ya Yap kita hapus seperti ini Udah selesai Kemudian yang Steppe asli ini juga Kita hapus guys Ping Yap tersisa skin yang no skin ini doang Kemudian 2 skin ini Ini adalah calon skin pengganti Kita bakal langsung pindahkan ke folder Yang add-on ini guys ya Yap udah selesai Gue pindahkan guys ya Jadi ingat-ingat foldernya Kalau kalian misalkan lupa Ini ke penyimpanan internal Kemudian games Komojang Resource Pack Partner U Kemudian tekstur Entity Dan juga Partner Disitulah kalian harus memindahkan skin kalian sendiri cuy Kalau udah seperti ini Maka ini artinya udah selesai guys Langsung kita menuju ke dalam game Minecraftnya lagi Let's go Dan ya guys Langsung aja kita berada di dalam gamenya ini ya Jadi kita bakal langsung buktikan aja Apakah berhasil Kita menuju ke chat and comment Kemudian kasih tulis seperti ini Slash function Sepasi aku jomblo Seperti ini kita klik enter atau oke Maka ini langsung kita bisa coba guys ya Aduh-duh-duh Langsung dibudu coy Yap guys langsung aja disini kita bakal mencoba Langsung kita klik seperti biasa ya Jadi kita bakal klik theme disini Kalian klik tombol theme Kemudian kalian klik lagi Maka ini skinnya udah ada guys ya Kemudian kalian klik lagi untuk mengganti skinnya Mantap sekali cuy Ya guys jadi kita berada di dalam dunianya sekarang Dan bisa kalian lihat sendiri mungkin disini Sama ya seperti yang kemarin Cuman kita bakal langsung aja menuju ke hal yang barunya Jadi disini Hmm ada pembagian untuk penjualnya guys Jadi ada blacksmith disini Kemudian ada juga nomade merchant Jadi ini seperti pembagian ini untuk merchantnya Yang ini untuk senjatanya gitu ya Jadi kemungkinan besar untuk nomade merchantnya ini Mungkin seperti jual barang-barang armor Ataupun sepatu gitu ya Jadi ini dibedakan guys Dan ini kita bakal langsung aja klik disini Waduh Kenapa sekarang kita jadi gak punya duit coy Kemarin perasaan kita masih anak sultan ya 999 Sekarang kita jatuh miskin coy Ya guys jadi bisa kalian lihat sendiri Nol duit kuat coy Gimana